Intro Ratusan warga di kota Sumbau Besar ini beramai-ramai mendatangi pusko indok vaksin gratis. Tim reaksi cepat penanggulangan wabah rabies yang berada di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Sumbawa di kota Sumbau Besar. Warga pemilik hewan peliharaan yang termasuk hewan penular rabies atau HPR datang ke pusko membawa kucing, anjing, serta monyet peliharaan mereka untuk disuntik vaksin anti rabies. Para petugas dari tim reaksi cepat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibentuk oleh Bupati Sumbawa seiring keluarnya status KLB rabies, setiap hari sejak pagi hingga sore hari melayani proses vaksin HPR milik warga yang setiap hari mencapai 100 HPR yang dibawa oleh masyarakat. Petugas dari tim reaksi cepat penanggulangan KLB rabies Dinas Peternakan, Dr. Hewan Puri Paramita mengatakan, setiap hari ada ratusan warga yang datang membawa hewan peliharaan mereka untuk divaksin anti rabies. Beberapa jenis HPR yang divaksin di pusko indok ini berupa kucing, anjing, serta kera peliharaan warga. Pelayanan gratis ini selain di posko indok juga dibuka di semua kecamatan dengan tenaga dari Dinas Peternakan yang telah disiapkan. Selain melayani di posko, tim juga turun langsung ke rumah dan kebun warga untuk melakukan vaksin terhadap HPR milik warga. Di Dinas mengadakan vaksinasi massal gratis untuk semua hewan penular rabies yang ada di wilayah Sumbawa, terutama di wilayah sekitar kota Sumbawa. Anjing, kucing, dan kera juga terlihat. Sepertinya masyarakat antusias sekali soalnya sudah sekitar 100 lebih hewan yang tervaksin hari ini. Di semua kecamatan, di puskesuan-puskesuan semuanya mengadakan vaksinasi. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian, dan Penyihatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Agung Riyadi, mengatakan, hingga saat ini jumlah kasus warga digigit anjing dan kucing di Sumbawa sudah mencapai 31 kasus yang tersebar di sebelah kecamatan. Semua korban sudah dilakukan penanganan dengan baik dan telah dilakukan vaksin kepada semua korban. Sementara untuk 4 korban yang positif rabies di kecamatan Tarano juga dalam pengawasan ketat petugas dan terus dilakukan vaksin berjadwal. Stok vaksin juga dalam kondisi aman karena ada penambahan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kasus gigitan hewan penular rabies sudah terlaporkan sebanyak 31 kasus. Terus sudah tersebar di sebelah kecamatan di Sumbawai. Beberapa waktu yang lalu kami sudah mengirimkan surat. Kalau kami punya indikatornya, kalau vaksin kami sudah mendekati 50, kalau 50 itu kan kita sudah disilakan ada sekitar 22-an ya, 20 kasus lah ya. 11 kecamatan lokasi kasus gigitan HPR meliputi kecamatan Tarano, kecamatan Empang, kecamatan Pelampang, kecamatan Labangka, kecamatan Lenangguar, kecamatan Utan, kecamatan Re, kecamatan Sumbawa, Labuan Badas, kecamatan Moyo Hulu, dan kasus terakhir di kecamatan Lunyuk. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Talibang, GetTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.